Intro Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada Kita berjumpa kembali dalam Fresh Juice hari ini Sabtu 26 September 2020 Bacaan dan renungan akan dibawakan oleh Ibu Benedita Wayan Suryani Dari Pangkal Pinang Selamat mendengarkan Halo selamat pagi para sahabat Fresh Juice yang terkasih Bersyukur sekali saya boleh menemani kembali sahabat sekalian Hari ini Sabtu 26 September 2020 Para sahabat hari ini kita akan mendengarkan dan merenungkan Injil Tuhan yang diambil dari Injil Lukas Bab 9 ayat 43B sampai dengan 45 Mari kita dengarkan bersama-sama Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas Dimuliakanlah Tuhan Semua orang heran karena segala yang dilakukan Yesus Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya Dengarkan dan jamkanlah segala perkataanku ini Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia Mereka tidak mengerti perkataan itu Sebab artinya tersembunyi bagi mereka Sehingga mereka tidak dapat memahaminya Dan mereka tidak berani menanyakan arti perkataan itu Kepada Yesus Demikianlah Injil Tuhan Terpujilah Kristus Para sahabat fresh juice yang terkasih Apa kabar? Saya sangat berharap Para sahabat sekalian Berada dalam keadaan sehat dan suka cita selalu Tetap waspada Mawas diri Dan berjaga-jaga di masa pandemi yang masih belum berakhir ini ya Sedapat mungkin tinggal di rumah Lakukan hal-hal seru dan menyenangkan bersama keluarga Dan yang paling penting Lindungi orang-orang tercinta kita dengan sebaik-baiknya Termasuk Kalau perlu Pakai masker di rumah Dan jaga jarak juga loh Setelah sekian lama Berbulan-bulan Belajar pakai masker Apalagi sampai ada razia masker di jalan Pastinya sudah terbiasa beraktifitas dengan memakai masker ya Gak susah kan? Buktinya Para tenaga kesehatan bisa bekerja bertahun-tahun Memakai masker setiap hari Ya ala bisa karena biasa Kalau sudah biasa Semuanya jadi mudah Mari kita mencegah Jangan sampai bertambah lagi Klaster-klaster keluarga dan komunitas Dengan rajin pakai masker yang benar Sering-sering cuci tangan Dan menjaga jarak Semoga kita semuanya Boleh melalui pandemi ini Dengan selamat Sehat Dan tetap suka cita Para sahabat rejus yang berkasih Bacaan injil kita hari ini singkat sekali Tidak banyak yang disampaikan Namun pesannya Sangat penting untuk kita resapi Tuhan Yesus bersabda Dengarkan dan camkanlah Ini artinya kita diminta serius Dan sungguh-sungguh sadar Mendengarkan sabdanya Tentang kenyataan Bahwa anak manusia Akan diserahkan ke dalam tangan manusia Dikatakan para murid Tidak mengerti Dan tidak berani menanyakan hal itu Tetapi bagi kita Orang-orang percaya yang dipilih Tuhan Menjadi umatnya Ribuan tahun kemudian ini Tahu dan mengerti Apa yang dimaksud oleh Yesus Peristiwa saat kalimat ini Diucapkan oleh Tuhan Yesus Terjadi saat semua orang heran dan takjub Akan mujizat-mujizat Yang dilakukan Yesus kepada banyak orang Orang-orang yang takjub Tentu akan mengeluarkan kata-kata pujian Sanjungan Ungkapan kekaguman Yang membuat perasaan melambung Bisa-bisa GR Oleh rasa bangga dan percaya diri Para murid yang setia mengikuti Yesus Juga pasti merasa bangga Dan ikut merasa hebat Karena memiliki guru Yang sangat hebat Mengusir setan dengan mudah Mengajar dengan penuh hikmat Dan menyembuhkan orang sakit Dengan sangat ajaib Ibaratnya kalau zaman sekarang Semua yang dilakukan Yesus itu Viral abis Dan para muridnya Tentu ikut menjadi sorotan Dan dikagumi orang Sungguh sebuah keadaan Yang bisa menghanyutkan Di saat seperti itu Tuhan Yesus mengingatkan Agar para murid Jangan sampai lupa Ataupun gagal fokus Misi utama Yesus Bukan untuk dieluk-elukan Dan dimuliakan Melainkan Jalan sengsara dan salib Karena dengan begitu Keselamatan baru bisa didapatkan Tanpa sengsara Tidak ada keselamatan Tanpa salib Tidak ada kebangkitan Tanpa kesulitan Tidak ada keberhasilan Tanpa kesalahan dan kelemahan Tidak ada pembelajaran Dan kerendahan hati Para sahabat fresh juice Yang dikasih Tuhan Masa pandemi ini Pasti membawa kesulitan yang nyata Di dalam hidup kita semua Bahkan Kita sering terbawa Larut dan hanyut Dalam kesulitan-kesulitan itu Kami juga Yang bekerja setiap hari Di rumah sakit Selalu dihantui ketakutan Dan kekhawatiran Akan tertular virus Dari siapa saja Yang kami jumpai Setiap hari Klaster-klaster baru Bermunculan seiring Dengan kondisi new normal Yang paling menyedihkan Adalah klaster keluarga Dan komunitas Dimana banyak kasus Yang terjadi mengenai Anggota keluarga Orang-orang paling dekat Dan paling dicinta Saya pribadi sering gelisah Bahkan dihantui ketakutan Jangan sampai Saya membawa penyakit Kepada anggota keluarga Yang ada di rumah Bukankah kita selalu Merasa aman di rumah Dan hampir tidak pernah Pake masker Jika sudah sampai di rumah Di luar rumah Kita patuh protokol Dan berhati-hati Tetapi sampai di rumah Kita merasa bebas Dan merdeka Saya beberapa kali Hanyut dengan pikiran-pikiran buruk Bagaimana Kalau sampai terjadi Hal yang fatal Orang-orang terkasih Atau saya Sampai sakit Dan menjadi parah Apalagi berita-berita Yang sudah mengalami Penderitaan dengan rela Tuhan kita Tuhan kita dekat Tuhan yang mengerti Tuhan yang mengerti Kesusahan hidup kita Tuhan kita Tuhan yang mengerti Dan peduli Kesulitan Dan masalah apapun Yang kita hadapi saat ini Kita semua Menderita Tapi kita Tidak pernah sendiri Tuhan Yesus juga Bahkan melebihi Semua penderitaan kita Ekonomi sedang jatuh Ya Tapi jangan hanyut Melainkan fokus Itu membuat kita Belajar berhemat Dan jadi sadar Hal-hal apa yang sungguh penting Dan mana yang kurang penting Kita tidak bisa Laluasa pergi kemana-mana Ya Tapi jangan hanyut Dan stres Karena kita bisa Menemukan banyak Aktivitas seru di rumah Bersama orang-orang Terdekat kita Kita jadi makin Mengenal satu sama lain Relasi Malah menjadi makin Dekat dan hangat Virus COVID-19 Memang belum pergi Vaksin Memang belum bisa Kita terima Ya Tapi jangan hanyut Dalam ketakutan Karena kebugaran Terutama istirahat yang cukup Dan kebersihan diri Pakai masker Dan jaga jarak Sangat-sangat efektif Untuk menyelamatkan kita Dari resiko tertular Tetap ailing dan fokus Pada kasih dan karunia Tuhan Perlindungan Dan pemeliharaannya Tuhan sudah lebih dulu Mengalami Segala macam Kesulitan hidup Dan sampai kapanpun Dia setia menemani Dan menjaga kita Buktinya hari ini Kita masih Baik-baik saja Asal dari pihak kita Juga ada upaya Yang tetap Tekut Dan jangan sampai kendor Berdoa Dan berusaha Sebaik-baiknya Selalu menjaga Sikap batin Berjaga-jaga Dan melakukan Semua hal yang perlu Untuk kebaikan Bersama Semoga Tuhan Selalu menjaga kita Melindungi kita Dan semua orang Yang kita kasihi Mengingatkan kita Untuk selalu Berpusat kepadanya Bekerja dengan waspada Dan menghantar kita Kepada keselamatan Dan damai sukacitan Menjadi anak-anaknya Yang hidup berbuah Tetap Dalam kelimpahan Dan kasih Amin Kemuliaan Kepada Bapak Dan Putra Dan Roh Kudus Seperti pada permulaan Sekarang Selalu Dan sepanjang Segala abad Amin Sahabat Fresh Juice Kita baru saja Mendengarkan Fresh Juice Sabtu 26 September 2020 Segenap Tim Fresh Juice Mengucapkan Terima kasih Kepada Ibu Benedikta Wayan Suryani Untuk kerenungannya Pada hari ini Sampai berjumpa kembali Dalam Fresh Juice Edisi selanjutnya Tetap semangat Jaga kesehatan Dan Salam Fresh Juice Sebenak Jaga kesehatan Damam Juk Sampai jumpa kembali Juk Pada hari ini Juk Asi Juk Dan sepanjang Terima kasih.